Siapa sangka kerbau ternyata jago berenang juga loh Fems Wah bisa juara nih kalau ikutan olimpiade Hihihi, becanda Fems Kita juga punya referensi inovasi kuliner yang wajib dicoba nih Mau yang warna-warni? Ada Mau yang mengenyangkan? Ada Yang pasti semuanya nikmat Fems Cus, kita seru-seruan adu balap katinting Fems Yuk Fems, kita nikmati pagi ini dengan penuh semangat Ini bukan lagi mencari ikan ya Fems Tapi kegiatan ini adalah permainan tradisional Kebanggaan masyarakat buton tengah, Sulawesi Tenggara Namanya adu balap katinting Fems Hihihi, seru banget ya kayaknya Menggunakan mesin 9PK, katinting bisa melaju kencang Membelah ombak Kecepatannya bisa mencapai 90 km per jam tuh Perahu ini sangat ringan Fems Saat berbelok dengan kecepatan tinggi Mesti hati-hati dan pintar menyimbangkan badan Kalau enggak, kapal bisa terbalik dan penumpangnya kecebur deh Hihihi Butuh kemampuan khusus untuk mengemudikan katinting Perahu khas tradisional Indonesia bagian tengah ini sangat mudah tergulung ombak Bobotnya lebih ringan ketimbang perahu biasa Katinting hanya terdiri dari badan kapal dan mesin Balap katinting ini unik Kapal yang biasa dipakai untuk mencari ikan disulap menjadi sarana adu tangkasan Kelihayan menjaga keseimbangan dan kemampuan mengatur kecepatan menjadi kunci utama katinting bisa melesat jauh Siapa yang sampai di garis finish di tengah pantai Dialah yang keluar sebagai pemenang Balap katinting biasa dilakukan di siang hari saat permukaan air laut mulai pasang Ketinggian air saat pasang diakini lebih aman Dan kondisi ombak lebih menantang Dalam satu kali race biasanya menggunakan tiga lap Saat memasuki lap terakhir biasanya menjadi lap yang paling seru Soalnya para peserta harus memasuki kecepatan maksimal untuk sampai pada bendera putih Wah seru deh Lomba balap katinting juga menjadi simbol persatuan masyarakat Buton sekaligus sebagai wujud rasa syukur Terhadap hasil laut yang berlimpah setiap tahun Wah tradisi yang harus dilestarikan nih Ada yang bilang aku tanpamu bagai butiran debu Cie cie Eh fams jangan galau gitu Mending ikut kita seru-seruan main rafting di kali baru Blokasi di daerah Sentul Bogor Olahraga memacu adrenalin ini kini mulai banyak digemari loh Selain wisata bisa jadi alternatif untuk melepas penat dan stres Udah siap berangkat nih Sebelumnya wajib briefing dulu fams Jangan lupa juga kenakan pelengkapan pengaman Terus kita juga harus briefing sama pemandunya Ready? Go! Ini bukan kali biasa loh Kali baru punya sejarah Pada tahun 1960-an daerah ini sebagai pelabuhan untuk mendaratan, pelelangan, bongkar muat, dan pemasaran ikan Terbagi menjadi dua wilayah Yaitu Kali baru timur dan barat Aliran air ini bukan sungai alami fams Pada abad ke-18, pemerintah memberi perintah Untuk membuat kanal sebagai pengendali banjir Dan perbaikan sungai Ciliwung Cisadane Kali baru barat menjadi dry nase yang mengalirkan air ke banjir kanal barat Kali baru juga diakui sebagai bagian dari 13 sungai yang melintasi ibu kota Artinya sungai ini penting untuk mengontrol aktivitas debit air Meski panjangnya hanya 9 km Rafting di sini bisa dibilang lumayan ekstrim Jeramnya berada di grade 2 dengan arus beriak Saat musim hujan tiba, debit airnya bisa bertambah Dan arus airnya jadi makin deras Jeram sih bisa dilalui fams Yang susah itu tantangan lain Karena berada di tengah perumahan warga Jadi banyak pipa yang melintang di tengah jalur Jadi harus siaga menghindarinya ya Kita juga sering menjumpai batang pohon yang tumbang menghalangi jalur Tapi inilah keseruannya untuk menambah kewaspadaan Femmes, arung jeram muncul pada abad ke-19 Dulu perahunya masih terbuat dari kayu Masuk tahun 60-an mulai mengalami inovasi Jadi deh kegiatan rafting makin berkembang hingga sekarang Di Indonesia olahraga ekstrim ini mulai populer pada tahun 70-an Femmes, banyak banget sungai di Indonesia yang cocok untuk kegiatan rafting Kalau kamu pengen cobain rafting disini, boleh kok Untuk rombongan 10 orang dikenakan 185 ribu rupiah per orang Cus deh, agendakan melusuri jeram di sungai buatan yang jaraknya tak jauh dari ibu kota ini Berangkat! Sekarang kita nikmati sajian yang berat Femmes Ini Femmes, nasi bakar ayam kemangi Rasanya enak banget loh Manfaatnya juga banyak Karena dibuat dari campuran daun mangkokan yang bagus buat pencenaan Dan mengobati peradangan Seperti radang tenggorokan, lambung, usus, dan lainnya Aromanya juara banget Femmes Berkat tambahan daun kemangi Kalau semua bahan sudah siap, iris tipis daun mangkokan Oh iya, daun mangkokan masuk ke dalam jenis tanaman obat Disebut mangkokan karena bentuknya melengkung dan cekung mirip mangkok Lanjut, iris bumbu lainnya Terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, daun kunyit, dan daun jeruk Tumis deh semua bumbunya Setelah harum dan layu, masukkan bumbu dedaunan Lalu tambahkan air secukupnya Disusul daging ayam filet Masak sampai ayam matang Terakhir, tambahkan daun kemangi Lanjut bikin nasi bakarnya yuk Layukan daun pisang dengan cara dipanaskan di atas api Biar nggak gampang sobek Femmes Kalau mau dijemur di bawah sinar matahari juga bisa kok Bungkus deh nasi ayam kemangi sampai rapi Lalu bakar untuk menciptakan aroma yang harum Penyebabnya terdapat kandungan polifenol di dalamnya Sip, nasi bakar ayam kemangi yang sudah jadi tinggal dicicip aja nih Ulos, kain tenun khas dari Sumatera Utara Bisa dijadikan oleh-oleh khas ya Tapi gimana ya kalau motif ulosnya dijadikan kudapan manis Lihat nih, kue lapis motif ulos ini cantik banget Femmes Kayak kamu Cara bikin kudapan ini masih sama kayak kue lapis pada umumnya Femmes Bahannya terdiri dari susu, tepung, telur, gula halus, mentega, dan pewarna makanan Aduk butter pakai mixer sampai mengembang Lalu campurkan kuning telur dengan gula halus Oh iya, kuning telur ini berfungsi untuk menjaga kekokohan kue lho Selain itu juga berfungsi sebagai pengganti emulsifier alias pengembang Aduk pakai mixer Tambahkan susu bubuk dan tepung terigu Terakhir, masukkan butter yang sudah mengembang Selanjutnya bagi menjadi 4 bagian Masing-masing bagian beri pewarna makanan Ada hijau, pink, ungu, dan original Lanjut, tuang adonan ke dalam loyang yang berwarna hijau dan original Kemudian oven sekitar 5 menit Namanya juga kue lapis, jadi harus berlapis-lapis dong Keluarkan dari oven dan oles dengan butter cair Tuang adonan untuk membuat lapis kedua Oven lagi deh Lanjut, bikin adonan kulit alias lapisan atas ya, Fems Kue lapis diperkirakan sudah ada sejak kolonial Belanda, Fems Kue bernama asli spekuk ini dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia Kemudian resep kue ini dibodifikasi dan memiliki banyak lapisan Jadilah disebut dengan kue lapis legit Seiring perkembangan zaman, kue lapis ini memiliki lapisan yang unik Kayak lapis ulos ini nih Bagi orang Tionghoa, kue lapis legit menjadi sajian wajib saat perayaan tahun baru Imlek Mereka percaya, semakin banyak lapisan kue, maka bisa semakin belipat-lipat rejeki yang didapatkan Untuk merakit kue lapis ini, butuh kesabaran, Fems Gunakan kental manis sebagai perekat ya Bikin sampai 2 lapis Terakhir, tambahkan lapisan kulit kue Jangan lupa, oles kental manis lagi Biar makin lengket Lanjut, oven selama 10 menit Jadi deh Cita rasanya yang gurih dan manis pas banget disantap saat lagi santai Sambil ditemanis cangkir teh hangat Mantap Emang deh, kreativitas warga kita gak bisa diremehin Kalau tadi ada kuliner, yang satu ini gak kalah unik Ini dia, lilin dekoratif, Fems Bentuknya unik-unik loh Ada tengkorak, bunga, klinci, sampai minuman segar Bikin haus aja deh Hihihi Fems, lilin-lilin ini sebenarnya terbuat dari bahan lilin pada umumnya Bedanya, lilin dekoratif dicetak dengan berbagai bentuk Proses bikinnya butuh kepiawayan dan kesabaran yang cukup tinggi Pembuatan lilin dekoratif dimulai dengan perembusan bahan dasar lilin Cuma butuh waktu 15 menit agar mencapai titik didih terendah Setelah mencair, tuang bahan ke dalam cetakan khusus Oh iya, cetakan ini dibuat dari silikon yang memiliki sifat elastis dan tahan panas Bahan lilin kemudian diangin-anginkan hingga mengeras selama 30 menit Jadi deh, lilin-lilin dekoratif dengan bentuk tengkora Berikutnya masuk ke tahap pewarnaan Warnai dengan cat warna-warni agar makin cantik dan menarik Oh iya, lilin ini memiliki aroma yang wangi banget loh Karena sudah dicampur dengan minyak asiri dan pengharum Harga yang ditawarkan mulai dari Rp 2.000 sampai Rp 100.000 Wah, bisa menambah koleksi buat mempercantik dekorasi rumah nih Atau buat jaga-jaga kalau mati lampu Serba guna pokoknya Hihihi Kreativitas memang tanpa batas Seperti mochi bakar yang satu ini, Femmes Mochi terbuat dari beras ketan yang ditumbuk hingga lembut Memiliki tekstur yang lengket dan kenyal Saat ini mochi banyak dijual di toko-toko kue Atau pusat oleh-oleh dari Sukabumi Jawa Barat Seiring perkembangan zaman Mochi dibuat kekinian dan warna-warni, Femmes Bahan dasarnya sama dengan mochi pada umumnya, Femmes Yaitu tepung ketan Tinggal tambah gula pasir dan air Kemudian aduk sampai rata Biar lebih menarik, tambahkan pewarna makanan Tinggal bentuk menjadi bola-bola kecil, Femmes Kalau biasanya mochi memiliki beragam isian Kali ini nggak ada isinya sama sekali Soalnya kita mau kasih topping beranik-anak macam Lanjut, rebus mochi sampai matang Mochi-mochi yang sudah matang ditusuk dengan tusukan sate Kemudian dibakar ya, Femmes Kue dari negeri matahari terbit ini sampai ke Indonesia saat Jepang menjajah Pertahanan Jepang kemudian menetapkan Sukabumi sebagai tempat pertahanan militer Setelah itu, orang Sukabumi yang bekerja di dapur Meniru resepnya untuk diturunkan ke anak cucu Hingga sekarang Nggak usah lama-lama dibakar ya Tinggal kasih topping-topingnya nih Sebelumnya siram dengan saus karamel, saus strawberry, dan green tea Baru deh, di bagian atas taburi dengan biji wijen dan kacang almon Lanjut, tinggal disantap deh Femmes, beras ketan memang cocok diolah menjadi beragam makanan manis Selain mengandung kalori yang mengenyangkan Beras ketan bebas dari gluten dan kolesterol Wah, bisa jadi rekomendasi kalau lagi super lapar nih Wih, keren-keren banget ya hasil kerajinannya Ada bentuk ikan, burung, dan lainnya Semua hasil kerajinan cantik ini terbuat dari tanduk sapi loh, Femmes Kok bisa ya dibuat dari tanduk sapi? Hebatnya lagi, kerajinan yang cantik ini bisa menghasilkan cuan loh Langsung aja deh, kita lihat sentra pembuatan kerajinan tanduk sapi Berlokasi di Magelang, Jawa Tengah Para pengrajin biasa mengumpulkan tanduk-tanduk dari para penjual daging sapi Yang didatangkan langsung dari beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan Tanduk sapi memiliki tekstur yang sangat keras, Femmes Artinya, tanduk sapi memiliki sifat tahan terhadap cuaca panas ataupun hujan Pantestan ya, tanduk sapi pas banget dijadikan kerajinan cantik untuk hiasan rumah Pembuatan kerajinan dimulai dengan mensortir tanduk sapi Bahan baku ini gak boleh patah atau bolong Selanjutnya, tanduk dipotong sesuai dengan pola Lanjut, tanduk dibakar selama 5 menit Disinilah tekstur tanduk menjadi lunak dan mudah untuk dibentuk Kalau sudah dibentuk sesuai pola, tanduk kemudian dirakit Selanjutnya, permukaan tanduk dihaluskan dengan amplas Kerajinan tanduk ini biasa sudah dipesan terlebih dahulu sebelum dibuat, Femmes Proses pengerjaan untuk satu kerajinan biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 jam Karena warna yang dihasilkan adalah alami, jadi perawatannya gak susah Femmes, usaha kerajinan tanduk ini sudah dirintis dari tahun 2002 lalu Dalam sehari, ada sekitar 20 kg tanduk yang dibuat menjadi berbagai bentuk kerajinan Peminatnya kebanyakan dari pulau Dewata Bali, Amerika, dan Eropa Seperti Swiss dan Jerman Wih, keren ya Kerajinan dari bahan yang sederhana, tapi bisa diekspor sampai ke mancanegara Wah, banyak banget ya kerbau-kerbau ini Di Simele, Provinsi Aceh ternyata memiliki hewan ternak andalan Mayoritas masyarakat setempat memiliki kerbau untuk dipelihara Uniknya, kerbau di sini diternak secara liar, lalu dijual ke daerah lain di Pulau Sumatera Nah, yang paling unik saat ada yang mau membeli kerbau ini, Femmes Karena terbiasa hidup di alam liar, kerbau-kerbau ini sulit ditangkap, Femmes Untuk menangkapnya, warga biasa memakai alat khusus dari batang bambu yang diberi simpul di ujungnya Semacam lasso tradisional Meski berbebot mencapai 400 kg, kelincahan dan kecepatan gerak kerbau-kerbau ini gak bisa diremehkan Agar tidak tertukar dengan kerbau orang lain, pemilik kerbau biasanya memberi penanda di telinga kerbau, Femmes Selain mencari makan di padang rumput, kerbau ini juga biasa mencari makan di hutan bakau Badannya memang besar, tapi kerbau-kerbau ini gesit berenang melintasi pantai menuju pulau tak berpenghuni Jaraknya sekitar 100 meter Wah, hebat ya, Femmes Kemudian, kerbau-kerbau ini menyebar mencari makan di sekitar hutan bakau Kerbau ini ternyata menyukai vegetasi segar yang ada di Pulau Bakau Mereka bisa menghabiskan waktu seharian, Femmes Biasanya, kerbau ini akan kembali ke perkampungan saat senjata tiba Selanjutnya, ada bubur pedas ala Melayu di Kota Medan, Femmes Bubur satu ini memiliki rasa yang kuat karena terdapat banyak rempah Lihat nih, Femmes, bahan yang dipakai jumlahnya bisa mencapai 40 jenis loh Kalau keroyokan gini, bisa kebayang dong dengan kenikmatannya Tapi semua bahan ini dibagi menjadi 4 Siapkan berasangkrah yang diberi bumbu rempah Ada juga wortel, labu kuning, ubi, labu siam, jagung, dan kentang Untuk aneka dedaunan, ada daun kunyit, daun jeruk, daun mengkudu, daun mangkok, daun tapak kuda, daun si kentut, dan daun buas Bahan tambahannya ada ebi, kepiting, udang, daging, dan ikan asin goreng Terakhir, bahan untuk anyang atau sejenis ura, Femmes Isinya toge, pakis, serundeng, jeruk nipis, bawang merah, dan serai Wah, 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 bahannya beneran banyak banget Masukkan semua bahan yang sudah dirajang ke dalam panci, Femmes Tambahkan air secukupnya Disusul beras bumbu rempah, serta bahan lainnya Setelah bubur mendidih, tambahkan kacang tanah dan santan Aduk terus supaya bubur nggak lengket di panci Jangan lupa masukkan bahan pelengkapnya, mulai dari kepiting, cumi-cumi, dan udang Nah, anekasi food ini bisa menambah rasa khas bubur Siapkan deh anyang Rebus pakis dan toge Kemudian campurkan dengan bumbu serundeng Tinggal sajikan anyang di atas sepiring bumbu pedas Kalau pengen mencicipi nikmatnya bumbu pedas ini Bisa datang ke Masjid Osmani, Labuan Medan di bulan Ramadan, ya Femmes Bumbu ini biasa tersaji sebagai menu berbuka puasa juga Oh iya, bubur pedas ternyata berkaitan erat dengan sejarah Kesultanan Delhi ketika berkuasa Dari dulu, bubur pedas menjadi menu ciri khas di bulan puasa Secara tradisi, bubur pedas pertama kali dihidangkan di masjid tertua yang ada di kota Medan Yaitu Masjid Al-Osmani Bangunan masjid ini didominasi cat berwarna kuning dan hijau Dibangun oleh Sultan Osman Perkasa Alam, Sultan Delhi yang ketujuh di tahun 1854, Femmes Lanjut, kita minum yang manis-manis ya Di kota Yogyakarta ada sirup yang gak cuma menghilangkan dahaga Tapi baik juga untuk kesehatan Ini dia Femmes, sirup gula jawa Kalian tahu gak Femmes, kalau gula jawa bisa menghentikan cegukan? Wah, sakti ya! Itu karena rasa manis dan juga lengket di pangkal lidah Itu bisa merubah irama pernafasan dari orang yang cegukan Dan itu bisa menghentikan cegukan Bikinnya simpel banget Gula jawa tinggal dilarutkan saja dengan air Selanjutnya beri kapulaga, serai, daun pandan, jahe Aduk sampai rata dan masak hingga mengeluarkan aroma manis Femmes, sirup gula jawa ini aromanya khas banget Femmes, kalian pasti udah tahu Kalau gula jawa dibuat dari hasil penyulungan pohon aren Air nira ini biasanya menetes dan ditampung di dalam bambu Kalau sudah tertampung, masak air nira selama 3 jam Air nira ini Femmes, katanya bisa melancarkan asik Karena kandungan di dalamnya dapat mencegah terjadinya oksidasi atau perubahan nutrisi Saat dimasak, buang buih-buih yang muncul saat proses pengadukan Femmes Soalnya buih-buih ini bisa mempercepat gula padat Oh iya, untuk mengetahui kualitas gula jawa Ada yang harus diperhatikan supaya gula tidak mudah meleleh Gula jawa yang baik itu disimpan di tempat yang kering Tapi kalau gula jawa yang murni Dia akan setahan apapun dia akan meleleh Jadi untuk mencari gula jawa yang bagus adalah gula jawa yang gampang meleleh Gula jawa atau gula aren terkenal juga dengan sebutan gula merah Padahal berbeda tuh Di Kabupaten Agam Sumatera Barat, gula merah diproduksi dengan air tebu Di daerah lainnya juga ada gula merah yang dibuat dari nira kelapa Meskipun gula pasir terbuat dari air tebu, nyatanya memiliki kandungan karbohidrat yang berbeda tuh Gula pasir mengandung sukrosa Sementara air tebu terdiri dari glukosa dan fruktosa Nah perbedaan ini berpengaruh terhadap indeks glikemik Atau ukuran seberapa cepat karbohidrat dalam makanan Diubah menjadi darah FEMS Gak cuma enak FEMS Nyatanya air tebu juga punya banyak manfaat untuk tubuh kita Seperti mencegah bau mulut, mengendalikan stres, dan menjaga kesehatan ginjal Beberapa penelitian mengatakan Kalau mengkonsumsi air tebu dapat mengurangi resiko infeksi saluran kemih Dan bantu ginjal pada pria Hal ini disebabkan air tebu yang dapat mendetoksifikasi atau membuang racun di dalam tubuh Gak terasa udah setengah jam aja nih saatnya kita berpisah Tetap menjaga kesehatan dan kebersihan ya FEMS Agar penyakit dan virus pergi dari tubuh kita Ningkatin imun juga gak kalah penting tuh Tonton terus seragam Indonesia ya FEMS Karena Indonesia istimewa Tonton terus seragam Indonesia ya FEMS Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!